20 dari 150 kereta yang didatangkan dari Jepang sejak 2013 telah tiba sejak November lalu dan kini telah lolos uji sertifikasi dari Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang KRL Komuter Line yang terus meningkat dari 435.000 menjadi 600.000 penumpang per hari. Kedatangan gerbong tambahan ini diharapkan mengurai kepadatan penumpang yang kian hari sewakin berjejal dalam rangkaian KRL Komuter Line. Apakah kedatangan 20 gerbong baru ini sekaligus bisa menjawab permasalahan klasik yang selama ini terjadi seperti pendingin udara atau AC yang sering rusak serta jadwal yang kerap terlambat? Bagaimana upaya PT KCJ untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi publik yang hingga kini dirasakan masih jauh dari memuaskan bagi penumpang KRL? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Danang Girindra Wardana dan anggota KRL Mania Nur Cahyo. Dan kami juga masih terus berusaha menghubungi dari pihak PT KCJ sendiri. Selanjutnya kita akan sapa dulu yang setelah hadir di studio berita 1 Bapak Danang dan juga Mas Nur Cahyo yang ada di studio 3. Dan kita akan mulai perbincangan mungkin dari Mas Nur Cahyo terlebih dahulu. Mas Cahyo sebagai pelanggan ataupun pengguna setia dari KRL Komuter Line ini selama ini ataupun sampai sekarang saja. Bagaimana sih pelayanan di KRL? Ya pelayanan KRL ya kalau kita alami sampai saat ini memang minggu-minggu kemarin itu banyak dikeluhkan oleh sebagian besar penumpang di semua jalur ya rata. Karena hampir setiap hari ada gangguan. Gangguannya juga sebenarnya nggak ada yang baru. Jadi dari dulu gangguannya ya klasik-klasik. Gangguan sinyal, gangguan wesel, KRL monggok, pentograf nyangkut, terus pohon tumbang, segala macam. Jadi kalau kita lihat memang gangguannya ya dari dulu ya itu-itu aja gitu. Jadi sepertinya harus ada langkah dalam tanda kutip revolusioner mungkin ya untuk menghilangkan gangguan-gangguan klasik itu. Ya gangguannya memang bersifat klasik seperti itu Mas Nur Cahyo. Salah satunya kemudian memang kepadatan penumpang sendiri terutama mungkin setelah KRL ekonomi dihapuskan seperti itu Mas Cahyo? Ya sebenarnya dari dulu kan KRL memang sudah padat ya. Sebenarnya yang namanya kepadatan KRL itu sudah biasa ya. Jadi dan dengan dihapuskannya KRL ekonomi juga harusnya sudah ada antisipasi. Yaitu adanya penambahan armada waktu itu. Dan juga memang banyak peralihan ya dari penumpang yang biasa mungkin bawa motor atau kendaraan peribadi angkutan umum lainnya jadi naik KRL. Karena KRL sekarang jauh lebih murah dan dalam tanda kutip lebih cepat sampai tujuan gitu ya. Tapi kenaikan penumpang ini sepertinya dari dulu kan kalau kita lihat statement-statement dari pihak operator dan pemerintah juga katanya sudah diantisipasi gitu ya. Dan kejadiannya kenapa malah jadi seperti sekarang ini itu yang kita pertanyakan. Tapi untuk dari KRL Mania sendiri sebetulnya apakah kemudian sudah melaporkan ataupun sudah memasukkan laporan resmi mengenai keluhan-keluhan pengguna KRL? Mengenai gangguan-gangguan yang tadi Anda sebutkan ini merupakan sebuah gangguan klasik seperti itu. Pada tahun 2011 kita pernah waktu itu pertemuan dengan pihak operator PT KA dan KCJ kita ada beberapa item yang secara tertulis kita sampaikan yaitu yang seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi beberapa gangguan-gangguan perjalanan KRL yang biasa terjadi dan juga beberapa usulan dari teman-teman pengguna KRL untuk dari pihak operator untuk adanya peningkatan tingkat pelayanan ya dari sisi operator. Jadi hal-hal terkecil yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak operator yang mungkin tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, kementerian perhubungan dan sebagainya yang bisa mereka lakukan untuk perbaikan pelayanan terhadap pengguna KRL. Itu kita sampaikan beberapa item ya terus tahun 2012 juga pernah kita lapor ke Ombudsman mengenai standar pelayanan minimum ya. Itu mungkin yang harus jadi perhatian dari pihak operator sekarang ini yaitu adanya standar pelayanan minimum di komputer lain itu apa gitu. Mas Cahyo artinya laporan resmi mengenai keluhan dari pengguna KRL sudah masuk dari tahun 2011 untuk resminya sendiri seperti itu. Tapi setelah 3 tahun sampai 2014 ini bagaimana perkembangan respon, bagaimana perkembangan kebijakan yang dilakukan oleh KAI ataupun KCJ untuk kemudian mengakomodir keluhan-keluhan dari pengguna KRL? Ya sebenarnya ada kita juga secara jujur kita lihat memang ada beberapa perbaikan ya mungkin ada juga ada beberapa item yang ditanggapi secara positif gitu ya. Tapi seperti yang saya sebut tadi itu beberapa item lainnya itu yang klasik-klasik ini ternyata masih di tahun 2013 dan 2014 ini masih ada dan terus terjadi gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat itu ada beberapa item gangguan perjalanan KRL itu yang menjadi domennya pemerintah ya dalam hal ini kementerian perhubungan dan sebagainya. Terutama masalah sinyal dan weso. Tapi di sisi lain dari pihak operator juga kita harapkan ada peningkatan pelayanannya juga. Oke baik Mas Cahyo kita ke Pak Danang. Pak Danang ini kita sudah dengarkan bagaimana keluhan-keluhan dari pengguna KRL. Bahkan tadi dikatakan oleh Mas Cahyo mengatakan ini gangguannya klasik seperti itu. Ini dari Ombudsman sendiri mungkin Pak Danang pernah merasakan atau menjajaki perjalanan KRL dari Jakarta ke Bogor ataupun kembali ke Jakarta seperti itu? Kebetulan saya bukan pengguna KRL. Jadi saya tidak bisa mendapatkan empatinya ketika bagaimana rekan-rekan pengguna KRL berdesak-desakan di kereta. Tapi kami bisa memotret hal itu dan kami bisa mencoba beberapa kali. Memang tidak sempat di jam sibuk. Sudah mencoba beberapa kali ya? Yes, cuman belum di jam sibuk karena begitu padatnya pada waktu itu. Wah harusnya langsung ke jam sibuk ya untuk bisa merasakan seperti apa? Rekan-rekan asisten kita sudah lakukan hal itu dan kita sudah memiliki banyak snapshot, foto-foto tentang itu. Itu merespon pengaduan teman-teman KRL Mania pada tahun 2012. Pada tahun 2012 bukan hanya itu yang diadukan tetapi juga melebar ke masalah-masalah pada waktu itu masih penggunaan kereta ekonomi ya yang masih non-AC. Tapi juga 2013 pertengahan rekan-rekan juga mengadukan tentang misalnya banyaknya pedagang di stasiun. Itu di awal 2013 dan tampaknya pelaksanaan dari pembersihan itu mengatasi masalah-masalah itu tampaknya sudah selesai. Nah sekarang ini rekan-rekan KRL Mania ini mengadukan mengenai apa yang disebut masalah-masalah klasik itu tadi. Tentang jadwal, tentang AC yang mati, tentang wesel yang rusak, tentang coklat lambatan. Karena ini masalahnya bukan masalah yang baru pertama kali terjadi. Ini sudah berkali-kali dari waktu ke waktu. Keluhannya sebetulnya sama, tapi solusinya tidak pernah ada. Itu yang disebut klasik. Nah makanya kita lihat tadi dengan adanya penambahan sekitar 220 gerbong baru ya. 20 gerbong baru yang barusan datang itu menambah jumlah sekitar 600-an gerbong yang sudah ada untuk menganggut 600 ribuan. Jadi punya 489 yang baru. Walaupun sampai saat ini belum beroperasi seperti itu gerbong tambahannya karena masih memiliki sertifikasi seperti itu. Nah ini yang kami sedang minta dari pihak operator untuk memberikan kepada kita data mana yang siap beroperasi, mana yang tidak siap beroperasi. Karena kita tahu ada beberapa gerbong memang uzur. AC-nya tidak berfungsi, kemudian ada sistem keamanan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Nah ini yang kita sedang bekerja, maksudnya mendesak teman-teman dari penyelenggara, operator, untuk memastikan itu selesai pada waktu kapan. Nah kita mendesak hal itu. Artinya tidak bisa hanya beralasan dengan kami belum punya gerbong baru, kami masih menunggu ini, segala macam itu. Harus ada timeline. Timeline ini mesti adus ditetapkan. Kurang lebih 3 bulan ke depan masalah AC akan selesai. Kurang lebih 4 bulan ke depan masalah jadwal akan selesai. Nah tentang standar pelayanan minimal, sebenarnya mereka, teman-teman operator, sudah punya 7 menit di antara perjalanan masing-masing kereta. Sudah punya tapi implementasinya seperti apa itu di lapangan berbeda seperti itu ya. Nah ini yang kita kejar nanti. Untuk gerbong tambahan sendiri, kemudian para pengguna KRL mungkin karena sudah terlalu lama mendapatkan atau kondisinya memang mengkhawatirkan pelayanannya seperti itu, sehingga kemudian mungkin berpikir skeptis bagaimana kemudian penambahan gerbong ini bisa menjamin bahwa pelayanan ini akan menjadi lebih baik. Jadwal kereta akan lebih ditepati seperti itu dan penumpang merasakan kenyamanan berada di transportasi masalah. Yang kita lihat sebenarnya bukan hanya masalah operator ya, Jakarta Komotal lain ya, tetapi juga masalah-masalah dari stakeholder yang lain. Misalnya kementerian perhubungan tentang penyelenggaraan fasilitas stasiun. Itu juga blunder karena tidak ada batas antara penumpang yang boleh masuk dan penumpang yang harus menunggu ke gerbong berikutnya. Ini bukan masalah yang klasik sebenarnya, karena satu tahun ini saja pertumbuhan 600 ribu penumpang itu sebelumnya masih dianggap 450-an. Tetapi dalam satu tahun ini harus diantisipasi seperti itu, supaya penumpang tidak, walaupun mereka butuh, tapi ada batasnya di dalam jumlah gerbong itu. Oke, baik. Pak Danang dan juga Mas Nur Cahyo, kita harus selalu perbincangan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa Dialog kembali, kami lanjutkan. Mas Cahyo, ini untuk dari PT KCJ sendiri rencananya akan mendatangkan 180 kereta dari Jepang. Ini rencananya sudah dibeli pada akhir tahun lalu dan janjinya Maret 2014 ini sudah akan beroperasi seperti itu. Tapi nampaknya di lapangan belum ada tambahan gerbong seperti itu Mas Cahyo? Ya, sekarang belum ada. Jadi dulu janji yang satu rangkaian 10 gerbong juga belum kelihatan. Karena ada beberapa stasiun yang memang belum siap untuk nampung 10 gerbong sekali jalan, itu mungkin yang harus jadi perhatian juga agar dipercepat. Karena janji ini kan sudah lama waktu Oktober dulu ya, waktu kenaikan tarif, janjinya gitu. Nanti ada kereta 10 gerbong, terus nanti tiap gerbong ada 4 orang petugas keamanan, tapi sekarang enggak ada. Oke. Mas Cahyo, artinya Anda melihat apakah kemudian efektivitas dari penambahan gerbong ini nantinya akan seperti apa? Apakah kemudian pengguna KRL optimistis atau justru sudah bersifat skeptis seperti itu terhadap upaya dari KCJ misalnya untuk mendatangkan tambahan gerbong? Ya, kita sih tetap optimis ya. Jadi dengan adanya penambahan gerbong rangkaian kereta ini nanti ke depannya akan ada yang namanya, ujung-ujungnya nanti ada yang namanya kereta cadangan ya di depo-depo KRL itu. Tapi sekarang yang jelas sekarang secara minimalisnya kita mungkin berharap adanya replacement KRL-KRL yang sudah tua, yang AC-nya mati, yang sering mogok, segala macam itu diganti sama yang baru. Nanti kalau itu jadwal yang sekarang sudah existing ya, sudah di-maintain dengan baik, mungkin ke depannya yang kalau ada penambahan armada lagi mungkin bisa ada yang namanya KRL cadangan. Jadi kalau ada kereta yang mogok bisa langsung diganti gitu. Jadi nggak kayak sekarang kereta mogok kita 2-3 jam ke depan kita nggak tahu nih kereta mau diapain, apa mau ditarik, mau didorong. Oke, baik Mas Caya, kita kembali ke Pak Danang. Pak Danang ini kan memang sudah laporan resmi ke Ombudsman, sudah masuk seperti itu. Ini follow up dari Ombudsman seperti apa? Ya Ombudsman kan bukan ahli perkereta apian. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memastikan manajemen kereta api untuk membuat standar-standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cara memastikannya seperti apa? Kami bisa mengawal itu dengan baik. Misalnya kita dalam tahap ini sekarang kita meminta manajemen komputer lain untuk membuat skedul-skedul maintenance, untuk mempresentasikan kepada kita dalam minggu depan ini. Persis, minggu depan ini kita juga meminta mereka membuat satu rencana, satu tahun jangka pendek, apa yang bisa dilakukan untuk merespon semua pengaduan ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini adalah menjadi kewajiban negara melalui PT KAI dan melalui komputer lain yang di bawah sub-nya KAI. Dan mereka memiliki kewajiban untuk merespon pengaduan ini. Artinya Ombudsman memberikan batasan waktu bagi operator untuk kemudian mempresentasikan seperti itu, maintenance dan segala macam. Ini kalau misalnya batasan waktu yang ditetapkan oleh Ombudsman kemudian terlewati, apa kemudian? Artinya performance mereka tidak bagus. Hanya penilaian performance mereka tidak bagus? Performance yang tidak bagus. Kami bisa menentukan sesuai dengan kewanangan undang-undang, bahwa Ombudsman bisa menentukan karena performance itu tidak bagus, maka manajemen secara keseluruhan negara harus memutus kontrak itu. Dan mengalihkan kepada operator lain yang lebih mampu secara performance. Nah kita harus melihat itu dalam satu kacamata jangka pendek atau jangka menengah. Kita bisa melihat misalnya dalam masalah-masalah standar keamanan dan kenyamanan di dalam gerbong, ditargetkan ada setidaknya empat orang petugas keamanan yang ada di dalam gerbong. Untuk setidaknya tiga hal, membatasi penumpang masuk, menjaga keamanan dan kenyamanan di situ kan? Tetapi itu pun tidak terpenuhi. Tadi dikatakan ini kan masalah klasik seperti itu. Apakah kemudian selama ini tidak ada yang bisa dilakukan sehingga kemudian ini menjadi sebuah masalah ataupun gangguan klasik? Ya itu kemudian kembali kepada kewajibannya Ombudsman untuk menekan, memaksa, melakukan satu monitoring, mengintervensi kepada penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik dalam sektor transportasi, subsektor lagi KRL, untuk memastikan hal-hal itu bisa diatasi dalam waktu secepat-cepatnya. Nah waktu secepat-cepatnya itu bukan kami, tetapi kami bisa meminta mereka melakukan satu assessment ulang, satu re-engineering proses di situ. Tapi Ombudsman sendiri kemudian tidak bisa memberikan sanksi seperti itu kan? Bisa, undang-undang kami mengamanatkan bahwa kami bisa melakukan rekomendasi yang sifatnya sanksi. Rekomendasi? Yes. Undang-undang Ombudsman menyebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dipatuhi. Ini berbeda dengan rekomendasi lembaga lain. Bisa diabeikan, tetapi Ombudsman tidak bisa diabeikan. Ada tercantum di dalam undang-undang Ombudsman. Nah sebelum kami memutuskan rekomendasi mana yang akan kami gunakan, maka kami perlu mendengar dulu dari rencana kerja mereka. Untuk membuat satu re-engineering proses itu. Nah tentu ketentuan di dalam undang-undang itu mengamanatkan bahwa penyelenggara negara, sub transportasi kereta api tadi, wajib melibatkan stakeholder. Stakeholdernya siapa? Ya kawan-kawan seperti Pak Nur Cahyo ini. KRL Mania itulah stakeholder. Jadi kita bisa bersama diketemukan di situ untuk menyusun satu standar pelayanan publik baru. Ini pertemuannya kapan? Kita sudah mulai. Dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Dan minggu depan ini kami akan berkunjung ke beberapa depo yang dipergunakan untuk maintenance. Kita sudah memiliki jadwalnya. Dan dalam minggu depan yang sama ini kita akan mendengar dari paparan rencana perbaikan. Batasan waktunya berapa lama? Biasanya ombudsman merespon hanya dalam waktu kurang lebih dua bulan, 60 hari. Artinya setelah 60 hari itu terlewati, apa sanksinya? Oh bukan begitu. Jadi dua bulan itu adalah masa intervensi. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk juga PT KAI dan Departemen Perhubungan, apa Kementerian Perhubungan, untuk memastikan bahwa semua pengaduan ini bisa teratasi dengan baik. 60 hari. Dalam waktu itu kemudian ombudsman diwajibkan atau bisa mengeluarkan rekomendasi sifatnya. Nah dalam jangka waktu 60 hari kemudian, rekomendasi itulah wajib dilakukan. Oke, baik kita kembali ke Mas Cahyo. Mas Cahyo kan kemudian dari pengguna KRL sendiri sudah mengadukan mengenai keluhan-keluhan kepada ombudsman diantaranya seperti itu. Ini menurut Anda apakah kemudian operator PT KCJ seperti itu akan dapat merespon, akan bisa efektif kemudian meningkatkan pelayanannya untuk para pengguna KRL selama ini? Ya kita berharap dengan adanya pengaduan ke ombudsman, sebenarnya yang sekarang ini pengaduannya bukan dari KRL Mania, tapi dari pengguna KRL ya. Jadi KRL Mania sendiri posisi sekarang kita kebetulan diundang beberapa kali pertemuan untuk menjadi narasumber gitu. Jadi tetap kita support, tapi dengan adanya pengaduan ini mungkin kita berharap ke operator juga dapat bisa membuka mata gitu ya, bahwa memang kita tahu yang namanya pengguna KRL itu nggak semuanya KRL Mania, mungkin ada di luar KRL Mania gitu. Tapi yang mengeluhkan pelayanan KRL ya juga bukan cuma KRL Mania aja, tapi semua pengguna KRL yang tiap hari naik pagi dan pulang jam kerja itu ya. Nah yang jadi harapan kita, ke depannya nanti benar-benar ada yang namanya standar pelayanan minimum. Jadi yang jelas ya, dan itu dipublikasikan ke seluruh pengguna KRL gitu. Jadi mereka tahu hak-hak mereka itu seperti apa dengan membeli tiket Rp5.000, Rp8.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp3.000 mereka dapat pelayanan seperti apa gitu ya. Dan nggak ada lagi omongan dari pihak operator atau dari pejabat-pejabatnya gitu ya kok tarif murah minta pelayanan bagus, tarif murah kok minta AC nyala, sebagainya gitu. Omongan-omongan kayak gitu nggak ada, karena semuanya udah diatur yang namanya standar pelayanan minimum gitu. Jadi kita beli tiket harga Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000 pelayanan ya sudah ditentukan dan itu harus dilakukan oleh pihak operator. Dan kalau tidak pihak pengguna KRL tidak menerima layanan seperti yang dicantupkan di SPM, mungkin ke depannya ada kompensasi juga gitu. Jadi yang kena penalti bukan hanya pengguna KRL, tapi dari operator juga ada sanksinya juga yang kalau mereka tidak bisa memenuhi SPM-nya itu. Baik, Mas Cahyo kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pak Danang, ini kan kemudian pemerintah gencar, kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan, terutama mungkin untuk wilayah ibu kota seperti itu. Tapi kemudian di sisi lain, hak-hak konsumen ini nampaknya tidak diindahkan ataupun tidak diutamakan seperti itu. Iya, jadi memang ada kontradiksi antara itu. Kan Jakarta ingin berusaha mengurangi penggunaan mobil pribadi, kendaraan pribadi, harusnya menyediakan sarana transportasi umum yang lebih banyak. Tapi nyatanya dalam salah satu sisi di penyelenggaran pelayanan publik di KRL pun masih seperti itu. Padahal KRL ini menjadi moda transportasi andalan, terutama untuk keluarga yang berada di kawasan urban seperti itu. Dan kota-kota satelit itu begitu KRL lancar itu akan mengurangi begitu banyak jumlah mobil yang masuk ke Jakarta. Tapi kita harus lihatnya juga, ini bukan sebenarnya masalahnya cukup komplek dan sistematis banget. Infrastruktur adalah salah satunya. Jumlah kereta yang didatangkan sebanyak itu tidak akan setamata mengatasi masalah. Masalah yang lain itu ada di stasiun, ada di jadwal maintenance kereta yang sudah ada. Karena jumlah kereta yang baru pun tidak akan selesai di dalam tingkat operasional harian. Terus teman-teman dari komuter manajemen itu juga harus melihat bahwa pemenuhan standar pelayanan publik itu tidak bisa disamaratakan antara jam pagi, jam siang, atau jam sore, malam hari. Mestinya dipisah-pisahkan. Jadi load yang ringan barangkali siang hari tidak terlalu banyak penumpang itu bisa dikurangilah frekuensinya. Tapi bakal teman saya yang berjalanan dari Jakarta ke Pogor menggunakan KRL jam 11 malam, dia masih tidak mendapatkan tempat duduk Pak, berdiri seperti itu. Karena itu konsentrasi atau alokasi perjalanan kereta mestinya lebih banyak ditaruh di jam-jam sibuk daripada jam siang juga beroperasi dengan gerbong yang relatif seti. Nah, tetapi kita tidak usah masuk ke dalam teknis seperti itu. Mereka mungkin lebih ahli. Yang kita mau adalah kita menyusun standar-standar pelayanan. Mereka harus memberikan janji ini perbaikan dalam 3 bulan ke depan, ini perbaikan dalam 6 bulan ke depan. Sehingga hak-hak publik itu tidak terbaik. Ini agak transparansi dari program operator sendiri kemudian harus sampaikan kepada para pengguna KRL terutama ya. Transparansi itu penting sekali. Sampai sekarang kami juga masih menunggu berapa jumlah gerbong atau kereta yang siap beroperasi, berapa yang tidak siap beroperasi. Dan apabila nanti gerbong kereta-kereta baru datang, itu akan menggantikan atau menambahkan. Ini yang tidak bisa kita predik. Nah, kita minta... Sebetulnya di Obusman akan kemudian kembali mendesak operator untuk lebih transparan lagi untuk program huruf-huruf kerjanya. Kami akan masuk sampai detail seperti itu. Kita juga perlu tahu, itu kan sebuah PSO ya, Public Safety Obligation. Meskipun mereka juga perlu mendapatkan profit, karena ini kan sebuah perusahaan swasta juga di bawah PT KAI. Nah, karena itu kita harus masuk secara manajemen juga untuk melihat bagaimana performansi mereka. Oke, kita kembali ke Mas Cahyo. Mas Cahyo, selama ini bagaimana kemudian Anda melihat sosialisasi ataupun transparansi dari program-program yang ada di KCJ sendiri? Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Danang, konsumen tahu yang menjadi haknya seperti itu. Ya, memang kalau kita lihat ada beberapa, tiap kali, oh ya, kooperator, apa, melakukan satu kebijakan ya. Memang yang jadi salah satu catatan dari kita adalah masalah sosialisasi dan publikasinya ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak sampai ke sasaran ke pengguna KRL gitu. Jadi, banyak para pengguna KRL yang belum tahu kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak kooperator gitu ya. Sampai dulu kasus loop line, etiketing, segala macam gitu. Tapi memang ke depannya, kesininya memang sudah tidak ada masalah lagi kalau kita lihat ya. Cuman, satu hal juga yang harus jadi catatan bagi pihak kooperator mungkin di masalah standar operasi ya. Jadi, di masing-masing lokasi itu kita minta harus sama gitu ya. Jadi, di stasiun satu, stasiun lain, stasiun lainnya lagi, terus di dalam komuter lain satu, komuter lain, di komuter lain yang lainnya lagi. Jadi, harusnya mereka kan seragam ya, aturan dan segala macam itu sama. Jadi, nggak ada lagi kejadian di satu stasiun, anonsernya bagus gitu ya, fasilitasnya bagus. Aries, lain standar pelayanan minimum yang kemudian belum diwujudkan ataupun belum diimplementasikan secara maksimal. Ini nampaknya dari satu stasiun ke stasiun yang lain, standar operasinya juga berbeda seperti itu Mas Cahyok? Iya, jadi mungkin kita juga nggak tahu kenapa ada perbedaan gitu, apa ada perbedaan fasilitas, ada perbedaan SDM, atau mungkin masalah teknis ya, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas dari beberapa inputan dari teman-teman ya, jadi ada satu stasiun yang anonsernya bagus gitu ya, terus stasiun lain yang anonsernya nggak informatif, stasiun lain yang nggak ada anonsernya sama sekali, jadi nggak seragam. Dalam kereta juga, dalam KRL ada KRL yang anonsernya bagus, jadi kalau keretanya mogok di tengah jalan, informasinya bagus, segala macam. Ada lagi yang keretanya udah berhenti sejam, nggak ada informasi apa-apa gitu, jadi kok kayaknya nggak seragam gitu. Jadi itu juga harus transparan juga penyebabnya apa-apa, karena masalah teknis, apa masalah SDM, segala macam ya. Jadi dari contohnya yang masalah non-store dalam KRL kita dari tahun 2007-an, kita udah usul, kenapa nggak pakai MP3 aja kayak busway gitu ya, jadi nggak perlu pakai suara manual gitu. Baik, Mas Cahyok, kita kembali ke Pak Danang. Ini Pak Danang bagaimana nih, ternyata di selain SPM-nya saja yang kemudian memang belum sampai maksimal seperti itu, ini di setiap stasiun ternyata standarnya malah justru berbeda-beda. Itu yang kami sampaikan tadi, bukan semuanya menjadi tanggung jawab komputer lain memang, harus ada keterlibatan stakeholder lain. Dan sebenarnya standar-standar pelayanan publik seperti itu kan hal yang sederhana, keamanan, kenyamanan, pricing, atau harga, atau waktu. Terus kemudian tentang announcer tadi, announcer itu juga menjadi tanggung jawabnya komputer, karena ada announcer yang seharusnya bertugas di dalam setiap kereta gitu, bukan hanya di stasiun. Di setiap kereta itu ada announcer yang memberikan informasi. Barangkali ada kereta macet, mereka harus memberikan informasi, akan ada waktu kurang lebih 30 menit, 20 menit untuk penyelesaian. Jadi penumpang di dalam kereta tidak menjadi orang bengong di situ, menunggu, diam, tidak tahu sampai kapan. Ini kan sering banget terjadi, sementara AC rusak. Yang lain pula, announcer juga bertugas menyampaikan, kita sudah sampai di stasiun mana. Sehingga penumpang yang penuh di dalam itu, mereka tidak bisa melihat secara visual, karena kacanya tertutup penumpang lain, mereka bisa mendengar. Ini bahkan hal sekecil ini, maksudnya kemudian menyampaikan informasi yang sifatnya memang krusial untuk para penumpang, ini nampaknya juga tidak diperhatikan dan masih kurang seperti itu pelayanan. Minggu lalu kami sudah tegurkan hal itu melalui Pak Makmur, salah satu direktur komersil di komuter lain, dan beliau sampaikan bahwa itu dengan waktu cepat bisa diatasi. Dan kami desakkan hal itu. Cuma kami perlu tahu bahwa kapan. Jadi waktu cepat itu tidak bisa diprediksi. Kami mau yang predictable, kapan itu akan selesai. Dan jawaban dari KCJ adalah? Tunggu sebentar, dalam minggu depan ini. Oke, artinya kita harus menunggu sampai minggu depan ini seperti apa? Dan kita lihat setelah minggu depan, apakah kemudian jawabannya akan menyenangkan atau seperti apa ya? Bukan saya yang harus menjawab ya. Oke, Mas Nusayoh ini dari KCJ sendiri memang menjanjikan akan ada minggu depan mungkin ada perubahan cepat yang bisa dilakukan. Perbaikan seperti itu. Mas Nusayoh tanggapannya? Ya, memang dari kita teman-teman juga berharap memang ada timeline yang jelas ya dari pihak operator juga. Kapan masalah-masalah itu bisa mereka atasi. Jadi, nggak perlu ada statement kayak kemarin di media kita baca, kita tidak bisa menjamin kapan AC di KRL bisa nyala. Harusnya nggak usah ngomong seperti itu ya. Jadi, cukup dikasih tahu kapan AC di dalam KRL semua bisa nyala gitu. Harusnya udah ada schedule-schedulenya kan, dikasih tahu aja dibuka aja semua schedule-schedulenya gitu. Jadi, jangan semuanya dibiar, kalau kita lihat dibikin ngambang semua gitu. Karena ini juga bukan dari dua minggu kemarin itu aja ya. Jadi, sudah lama sebenarnya. Dan harusnya memang saya setuju dengan pendapatnya Pak Danang, jadi harus ada schedule yang jelas kapan masalah-masalah yang bisa di handle oleh pihak operator sendiri itu bisa mereka selesaikan dan bisa nggak jadi berlarut-larut gitu ya. Kecuali kalau masalah yang mungkin berhubungan dengan pihak regulator, pemerintah, segala macam mungkin harus ada koordinasi lebih lanjut. Dan itu kita bisa maklum untuk hal seperti itu. Tapi, hal itu juga harus diselesaikan juga seperti masalah persinyalan, wesel, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah semua. Baik. Terima kasih Mas Cahyo. Kita kembali ke Pak Danang. Pak Danang, ini jumlah penumpang KRL ini setiap harinya menembus 600 ribu. Tapi kemudian dari sisi lain ini penumpang curhat naik KRL kayak masuk koper dan seperti itu. Artinya dari Ombudsman sendiri, ini bagaimana memastikan agar kemudian jawabannya ini tidak sekedar hanya wacana? Tunggu saja minggu depan seperti itu, apakah ada perbaikan atau tidak. Atau tadi mungkin kalau tadi kata Mas Cahyo, ya memang bagaimana kemudian respon dari KAI sepertinya seolah-olah kamu butuh ya kamu ikutin saja fasilitas seperti ini. Kalau tidak butuh carilah moda transferasi lain seperti itu. Ombudsman ini kan dilahirkan oleh Undang-Undang untuk Membela Masyarakat. Dan salah satu bagian dari masyarakat kita sedang teraniaya oleh layanan publik KRL ini ceritanya. Jadi kami membela. Bagaimana cara kami membela? Kami memiliki Undang-Undang, kami memiliki struktur tata cara melakukannya. Memang butuh waktu. Ombudsman bukan 911 yang bisa bereaksi dalam menit atau dalam jam. Tapi kami orientasinya adalah memaksa pemerintah dengan stakeholder pemerintah untuk mengubah sistemnya. Kalau terpaksa tidak bisa dirubah ya diganti saja. Termasuk pejabatnya yang tidak perform. Inilah kewenangan dan tugas ombudsman. Nah dalam kaitannya dengan KRL ini, kita coba membayangkan bagaimana masyarakat atau bagaimana manajemen KAI atau KRL kemudian tidak sampai punya hati untuk empati sebagai masyarakat. Sebagian besar karyawan mereka juga ada di dalam gerbong itu. Artinya top manajemen mestinya mendengar. Artinya mereka melihat dan harus ada upaya-upaya praktis dengan real time, dengan deadline tertentu. Nah ini yang kita mau dasar. Oke. Kita harapkan ini memang KCJ ini memang akan memperbaiki diri seperti itu, membenahi pelayanan sehingga mencapai SPM tadi seperti itu. Sehingga pengguna KRL yang memang setia menggunakan modul transportasi ini bisa merasakan kenyamanan dan juga keamanan. Dan kita harapkan ombudsman juga bisa mengawal dan memantau bagaimana kebijakan-kebijakan dan program dari PT KCJ terutama seperti itu. Kami bisa pastikan itu. Ombudsman adalah pembela masyarakat. Oke, kita tunggu pembelaan dari ombudsman untuk keamanan KRL ini. Oke, terima kasih Pak Danang. Dan juga Mas Yahyot telah hadir bersama kami dan berdialog dalam Prime Time Talk. Perbincangan tentang layanan kereta realistrik kita lanjutkan dengan pengamal perlindungan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ibu Karunia Asih Rahayu. Bu Ayu, terima kasih telah hadir di studio berita satu. Bu Ayu, ini nampaknya untuk pelayanan publik ini konsumen selalu menjadi pihak yang lemah seperti itu dan nampaknya menjadi korban dari janji semata ya Bu ya? Terutama untuk pelayanan KRL tanggapan, Ibu? Ya, itu betul sekali. Karena apa? Dari dulu hingga sekarang sebenarnya keluhan-keluhan ini sering muncul dan sampai sekarang pun acap kali bermunculan baik itu secara langsung disampaikan oleh konsumen sendiri maupun lewat surat pembaca koran di beberapa koran dan juga mailing list-mailing list maupun Twitter. Tetapi ini kan sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, seharusnya ini cepat tanggap. Jadi memang ada, kalau saya lihat ada beberapa kemajuan dari sisi peningkatan pelayanan kepada konsumen. Tapi beberapa korban ini tetap saja kemudian sama ya seperti itu? Sama saja, sama saja. Dan bahkan kalau saya amati untuk pelayanan komuter lain ini semakin parah. Kenapa? Karena saat ini penumpang atau konsumen semakin membludak, semakin banyak, semakin meningkat jumlahnya. Sementara dari sisi operator itu tidak diimbangi dengan ketersediaan atau kecukupan dari gerbong atau kereta api itu sendiri. Mestinya kalau ada peningkatan jumlah penumpang itu ada kesiapan dari PT KAI sendiri atau komuter lain untuk menambah. Oke, ini artinya sebetulnya melihat dari tren penumpang yang setiap harinya ini sekitar 600 ribu dan ada tren kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Ini artinya untuk operator sendiri harusnya ada antisipasi mengenai kebijakan-kebijakan apa untuk bisa memberikan kenyamanan untuk para pengguna KRL ya. Betul sekali, jauh-jauh hari sebenarnya ini sangat bisa diprediksi oleh seorang yang setiap saban harinya apalagi menerima keluhan konsumen. Dan itu tidak harus menunggu keluhan-keluhan konsumen baru komuter lain ditambah gerbongnya, jumlah gerbongnya seperti itu. Ini bukan hal yang baru lagi menurut saya. Artinya setelah masalah klasik seperti ini harusnya solusinya sudah disiapkan seperti itu ya Bu ya? Ini kan sebenarnya permasalahan klasik dan ini seperti bom, bom waktu. Jadi suatu saat pasti akan bermunculan beberapa permasalahan yang paling pelikpun. Dan ini permasalahan yang sederhana pun sampai sekarang belum bisa diselesaikan secara maksimal seperti itu. Jadi permasalahan harus bisa diurai dari permasalahan yang sederhana baru kemudian nanti ke permasalahan yang lebih kompleks. Karena permasalahan di komuter lain itu ada dua, permasalahan teknis dan non-teknis. Kalau permasalahan non-teknis itu menyangkut SDM, kalau teknis ya menyangkut persinyalan seperti itu. Oke, Bu Ayu kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Biasa dialog kembali kami lanjutkan Bu Ayu ini untuk kemudian menambah jadwal layanan ataupun jadwal keberangkatan dari KRL dan juga untuk replacement ataupun mengganti kereta-kereta yang rusak. Ini kan ada rencana tambahan sejumlah gerbong seperti itu dari Jepang. Dan ini sudah dilakukan dari akhir tahun lalu tapi kemudian sampai saat ini belum ada karena gerbong-gerbong ini menunggu sertifikasi dari Kemenhub seperti itu. Ini artinya memang birokrasinya panjang sekali ya Bu ya kemudian untuk mendatangkan tambahan gerbong. Bahkan ini untuk kepentingan pengguna padahal. Betul, karena untuk pengadaan hanya misalnya satu gerbong saja itu melalui beberapa pintu. Misalnya melalui pengementerian perhubungan harus di-ACC di sana harus mendapatkan persetujuan. Jadi PT KI itu harus punya alasan kuat kenapa menambah gerbong lagi seperti itu. Artinya kemudian langkahnya tidak bisa cepat ketika ada keluhan datang, solusi diberikan seperti itu? Iya seperti itu. Jadi ini kan bukan 100% ada di tangan kesalahan komputer lain menurut saya. Jadi pemerintah pun sangat lambat sekali untuk mengegulkan atau menyetujuinya. Menurut saya hal-hal yang sangat urgent yang menyangkut publik, kemasalahan publik menurut saya. Apalagi ini adalah angkutan massal yang berbasis rel kereta yang salah satu moda transportasi yang bisa memecah kemacetan Jakarta. Menurut saya ini hal yang urgent dan harus segera disetujui untuk penambahan gerbong. Tetapi itu juga harus diingat. Kalau penambahan gerbong berarti nanti kan ada jeda waktu yang sangat pendek disitu. Karena begitu ada penambahan gerbong itu ada jeda waktu yang sangat pendek karena disitu ada beberapa kereta yang hilir mudik seperti itu. Sehingga ini akan berakibat tutup pintu palang itu perlintasan seringkali dibuka tutup-buka tutup dan ini akan mungkin akan berefek pada pengguna jalan biasa. Tapi ini artinya memang karena masalahnya memang tidak hanya bisa diandalkan ataupun diserahkan pada satu pihak saja. Misalnya operator saja. Tapi ini memang stakeholder juga semua harus urun rembuk dan kemudian melakukan langkah nyata. Duduk bareng. Tidak hanya kemudian operator saja yang memperbaiki diri tapi pemerintah sebagai regulator harusnya mendukung penuh ketika memang kereta ini sebagai moda transportasi umum andalan. Seperti itu ya Bu? Ya. Karena ini adalah primadona menurut saya. Angkutan masal seperti kereta api ini merupakan angkutan yang memang bisa memecah kemacetan Jakarta yang bisa mengangkut banyak orang. Tetapi sayangnya ketika masyarakat berantusias untuk memilih moda transportasi masal yang bernama kemotor lain yang bisa memecahkan kemacetan justru pelayanannya semakin menurun. Seharusnya andalan dan primadona justru yang paling dipentinkan, yang paling diprioritaskan ya Bu? Yang diprioritaskan sehingga mereka yang bermobil itu akan berpindah ke komuter lain itu harapannya semula sebenarnya. Tetapi kalau keadaan seperti ini saya yakin satu persatu mereka akan berpindah lagi menggunakan kendaraan pribadi sehingga kemacetan Jakarta akan semakin meningkat. Tapi ini juga pemerintah harusnya memikirkan jika kemuliaan ini tidak diperbaiki mungkin para pengguna KRL akan berpindah moda transportasi seperti itu ya Bu? Itu pasti, pasti. Itu tidak menunggu hari, dua hari, tiga hari. Kalau keadaannya seperti itu misalnya sering mogok, persinyalannya terganggu, kemudian sering terlambat, kemudian jadwal kereta tidak tepat. Ini bahkan melebihi ketika konsumen menggunakan kendaraan pribadi justru lebih lambat ketika menggunakan komuter lain karena sering mogok. Seharusnya sebagai moda transportasi umum andalan yang menjadi primadona, layanan ataupun dari KRL ini semakin ditingkatkan. Semakin ditingkatkan. Seperti sehingga minat banyak orang menjadi semakin bertambah seperti itu ya Bu? Ketika diminati banyak orang, sepertinya kurang disiapkan ini. Baik infrastruktur maupun sarana dan prasarananya. Baik. Terima kasih Bu Ayutlah berbicara bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.